Nah kita masuk ke pantauan kedua nih Ini ada masih kasus perjudian nih Dalam dua pekan melakukan patroli cyber Kolda Jambi menemukan seribu situs judi online Yang terafiliasi di luar negeri Terkait hal ini polisi akan melakukan koordinasi Dengan kementerian Kominfo untuk memblokir situs tersebut Kalau bisa semua situs yang di Indonesia ini Hapuskan pak Biar gak katik lagi nih Generasi-generasi mundo main slot Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Menemukan seribu situs judi online Yang diakses oleh masyarakat Provinsi Jambi Dan terafiliasi di luar negeri Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Christian Tori mengatakan Meskipun sudah berhasil mendata website judi online Pihaknya belum bisa melakukan pemblokiran terhadap website judi tersebut Karena saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi Dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Selain situs judi online Polisi juga telah memblokir 400 rekening Yang terlibat dalam aktivitas judi online Pemblokiran ratusan rekening tersebut dilakukan Setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait Selain memblokir 400 rekening bank Tori menyebutkan pihaknya juga menemukan Dan ribuan situs website judi online Kita ajukan kekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Untuk segera untuk ditutup situs-situs Dan pastinya akan ditutup ya Karena kita membutuhkan semua Mungkin juga keluhan riba atau ratusan ribu Itu situs-situs judi penuh lain itu yang sudah ditutup Karena harus bekerjasama dengan mereka baru bisa ditutup Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!